Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi saat ini, kita akan segera bergabung dengan rekan Wan Aniska langsung dari Jalan Percetakan Negara 2, Jakarta Pusat. Aniska, seperti apa kondisi di lokasi kejadian saat ini? Baik Yufi dan Reza, saat ini saya sudah berada di lokasi tempat kejadian peristiwa, di mana tadi pagi seorang wanita tewas tersengat aliran listrik di kawasan Jalan Percetakan Negara 2, Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologis dari peristiwa tersebut, bersama saya sudah ada Bapak Suratno yang merupakan saksi mata dan sempat menolong korban saat peristiwa tersebut. Pak, bisa dijelaskan nggak bagaimana dari peristiwa tadi pagi? Tadi kejadiannya sekitar jam 8, dia mau ngantar sekolah, terus tiba-tiba dia megang tiang listrik kayaknya. Terus kesengat, terus dia minta tolong, saya berusaha menolongin, saya lari, karena saya panik juga, akhirnya saya juga mau kesetrum pas memegang dia, akhirnya saya mundur lagi, dia minta tolong, saya ambil apa aja yang bisa, ini ternyata nggak bisa juga. Pak, dikabarkan juga tiang listrik ini sempat bermasalah sebelumnya Pak, memang apakah tidak ada penanggulangan khusus atau pengecekan dari pihak PLN sendiri? Kalau dari PLN sih kemarin udah diperpaiki, terus waktu keluar asep itu, terus sekarang mungkin dua bulan yang lalu, saya kurang tahu sih bulan ini, kurang memperhatikan, akhirnya kejadian ini, makan korban ini kesengat listrik lagi. Berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan korban, itu yang terjebak di antara dua tiang listrik ini? Agak lama sih, dia minta tolong aja ambil berdiri, ambil 10 menitan ada, terus saya kan nggak berhasil nolongin, akhirnya teman-teman dari warga akhirnya ikut bantu tapi nggak berhasil juga, karena jarak satu meter aja udah aliran listriknya udah ada, udah terasa. Dan korban langsung tewas ketika dalam 10 menit? Iya, korban langsung jatuh, langsung ini apa ya, nggak berkurang tahu, udah lemes ya? Iya, udah lemes, akhirnya ini, nggak bisa ketolong. Terima kasih Pak. Ya, pemirsa itu tadi penuturan dari salah satu saksi yang ada di tempat kejadian, di mana memang dikabarkan tiang listrik yang ada di kawasan ini sempat bermasalah sebelumnya. Dan penyebab dari sengatan listrik itu sendiri terjadi adanya pengupasan kabel dari antara dua tiang listrik di kawasan ini. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Wan Anies Katas, laporan Anda selamat kembali bertugas.